Bismillahirrahmanirrahim Ceramah, tanya-jawab, diskusi, dan demonstrasi Ceramah, tanya-jawab, diskusi, dan demonstrasi Ada demonstrasinya saja ya? Ya Oke, baik Pak Samso Bisa diceritakan bagaimana nanti pelaksanaan pembelajaran dari salam sayang penutup bagaimana Pak nanti? Pelaksanaannya nanti Pak dari awal kita seperti biasa berdoa Dan selanjutnya itu ada absensi siswa, mengondisikan siswa Setelah itu baru nanti kita akan menyampaikan Materi atau memberi penugasan kepada siswa Untuk membaca dan memperhatikan Media yang saya tampilkan nanti Membaca atau memperhatikan media Pak? Membaca, segaligus setelah itu Setelah dibaca, mereka juga memperhatikan Video yang nanti saya tampilkan Kalau nanti saya siap Kalau baru Slitzo ya saya suruh Membacanya dulu disitu Kan selain itu kan sudah kami berikan Apa Akses sebelumnya sudah saya kasih Di buku juga sudah ada Jadi disitu hanya penguatan Membaca sebentar Itu untuk pelaksanaannya Terus setelah itu Anak-anak saya beri kesempatan untuk bertanya Bagi mereka yang belum siap Atau belum memahami pelajaran yang diterima Atau materi yang diterima Setelah itu kami membuat kelompok kecil Karena ini berbasis learning community Jadi harus ada komunitas kecil Nanti untuk belajar Dengan tujuan Supaya nanti mereka bisa belajar Sesuai dengan yang saya inginkan Dalam arti Mereka mencari Sumber belajar Selain dari guru Jadi dia bisa mencari Sumber belajar Dari teman-teman yang lain Atau kelompok-kelompok yang lain Untuk meningkatkan pemahaman mereka Itu tujuan saya Pak Setelah itu setelah kelompok kecil selesai Akan saya beri tugas mereka Untuk saling berdiskusi Dan hasilnya nanti Ditempel di papan tulis Untuk dipresentasikan Terus dikoreksi bersama Bersama kelompok lain Dan guru juga Jadi setiap orang Nanti setiap siswa Bisa melihat hasil Dari diskusi mereka Dari diskusi perkelompok tadi Setelah itu Dari tiap-tiap kelompok Untuk mendemonstrasikan Misalnya untuk RPP 1 ini Mungkin yang bisa Didemonstrasikan adalah Seperti praktek khutbah Atau lafal-lafal Yang ada dalam khutbah Nanti bisa diucapkan di situ Bisa dipaparkan Secara tertulis Ataupun secara lisan Nanti bisa Itu hasil Dari demonstrasinya Nanti mereka Mempraktekan khutbah Mungkin untuk pertemanan 1 Sesuai dengan skenario Yang telah mereka Diskusikan tadi Setelah itu Setiap peserta didik Mengupakan hasil Pengamatannya Dan juga Pengalaman peserta didik Dalam demonstrasi tersebut Bagaimana rasanya Mereka Berdemonstrasi Menjadi seorang khutbah Itu bagaimana Nanti mereka bisa Membicarakan Atau Memberitahu Kepada teman-teman mereka Yang terakhir Tahapan terakhir Mereka Ada Nanti ada penguatan Mungkin kesimpulan dari saya Penguatan terhadap Penampilan setiap kelompok Dengan Memberikan penjelasan kembali Tentang ketentuan dan Data cara yang saya sampaikan Baru itu nanti Kita penutupan Dengan cara Penilaian dan refleksi Dan mengadukan Pertanyaan-pertanyaan Kepada mereka Baru nanti Penutupan Dengan bacaan Hamzalah dan salam Itu Pak Baik Itu tadi banyak sekali Pak ya Ada diskusi Ada Demonstrasi Itu wakunya cukup Nggak itu Pak Demonstrasi itu kan lama Wah Itu kalau Semua siswa Mungkin Nggak cukup Pak Tapi kalau Cuman tiga Insya Allah Nanti bisa Dilaksanakan Atau kita Ambil sampel satu Misalnya seperti itu Nanti Terus ya ditanya Sudah sepakat atau belum Kalau sepakat kita lanjut Kalau nggak sepakat Nanti yang lain bisa Maju lagi Gitu ya Oke Pak Apa yang Bapak lakukan Untuk membuat kelas ini Menyenangkan Pak Kira-kira Pak Kalau menyenangkan nanti Akan saya berikan Esprit geng Biasanya saya beri Seperti Apa itu Ya Permainan Gitu Pak Praktekan Pak Praktekan Prakteknya Nanti biasanya Saya Menyuruh anak Untuk berdiri Perkelompok nanti Satu korsi Saya taruh di tengah Mereka mengitari Korsi Sambil bernyanyi Telah bernyanyi Nanti saya bilang Yang pakai Sepatu hitam Itu berarti mereka Langsung duduk Berebutan Bagi mereka nanti Yang tidak mendapatkan Tempat duduk Nanti mereka akan Mendapatkan hukuman Dari kelompok tersebut Entah disuruh Menyanyi Atau disuruh Menghafal apa Itu terserah Teman-temannya tadi Itu supaya Pembelajaran Lebih aktif Kira-kira Pak Samselat ini Punya Berapa Teknik Icebreaking ya Selama ngajar Selama ini Selama ini Saya Baru Berapa 10 20 Berapa Baru 2 Baru 2 Yang pertama Tadi yang kedua Yang kedua Biasanya saya Pakai kartu-kartu Itu Kartu Iya Nanti entah Kartunya Nanti saya tempel Di kepala Atau Di songkoknya Mungkin Atau di kerudung Nah nanti Atau nanti saya Beri apa Lintingan Seperti itu Terus kita sambil Nyanyi Nanti Sambil nyanyi Kan buka Apa Kartu itu Dilihat Dan mereka Melihat Kartu-kartu Yang ada di temannya Nanti kalau Sudah saya Berhentikan Saya pakai Peluit Atau pakai Tepuk tangan Dia langsung Mencari Atau langsung Berpasangan Dengan temannya Tadi Untuk media Pembelajaran Apa aja Pak nanti Media Pembelajaran Kira-kira Saya pakai PPT PPT Terus Apa lagi PPT dan Video Video praktek Ada yang lain Sementara belum ada Link atau apa Link Linknya itu Sama dengan Yang saya Tampilkan di video Itu Pak Video lewat link Samson ini Selain bisa Mengoperasikan PPT Kemudian Youtube Apa lagi Pak yang bisa Untuk pembelajaran Untuk pembelajaran Google Form bisa Kenapa Pak Google Form bisa Google Form Belum pernah Google Form belum Ini baru berlatih Google Form belum Apa lagi Yang sudah Ya kita Hanya Menampilkan di Proyektor itu Sudah Bagus Berarti Kayak media Apa namanya Pakai Media Semacam LMS Yang lain Belum Pak Belum 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 pernah Baru PPT Sama Video Aja Pak Ya baru itu Baik Kalau ada Siswa yang Misalnya Kurang bermotivasi Ngantuk Atau apa Apa yang dilakukan Pak Untuk memotivasi Siswa yang Mengantuk Biasanya Kita akan Apa Nanti saya Biasanya Kalau saya Panggil namanya Itu silahkan Dibanggungkan Misalnya gitu Ngantuk Jangan ngantuk Nanti kalau ngantuk Enggak paham Saya Kasih perhatian Seperti itu Kalau ada Ribut sendiri Gimana Pak Kalau ribut sendiri Biasanya Saya Peringatkan Nanti Kalau enggak Berhenti Enggak paham Kalau nanti rugi Kamu sudah Berangkat Kesini Dan minta Uang saku Nanti Enggak ada Manfaatnya Kalau mau Belajar ini Bermanfaat Ya kamu harus Mengikuti Pembelajaran Dengan baik Biasanya Biasanya Ada yang Teribut sendiri Enggak Pak Di kelas Ya ada Satu dua Ya anak itu Itu aja Sementara ini Kalau dibilangin Ya berhenti sebentar Terus Kumat lagi Seperti itu Demikian Pak Wakitin Halo Pak Wakitin Silahkan Ya terima kasih Pak Kalau untuk Pak Pak Samson Ladi Pak Samson Ladi Ya Pak Biar cepat aja Pak ya Dengar Halo Pak Samson Dengar Pak Iya Pak Baru dengar Pak Saya mulai Baca Al-Quran dulu Silahkan Pak Samson Ayat 19 dan 20 Dibaca Pak Audzubillahimina Syaitanirrojim Waya Audzubillahimina Zawjukan Jannata Fakula Min Haisu Syaituma Fakula Min Haisu Syaituma Wala Takrobah Hadis Syaitanirrojim Takuna Min Akhulim Fawas Fasalahum Syaitanirrojim Yubdialahum Mawari Anhum Min Sawaatihim Min Sawaatihim Wa Qolam Lahakum Rabbukum An Hadis Syajarah Anhadis Syajrati Ill Antakuna Malakini Autakuna Min Al-Khalidin Sada Fakula Al-Azim Pak Samson Bacanya Bagus Cepat ya Coba Pak Ayat 19 itu Jangan uraikan Tajudnya Pak Mulai dari Waya Adamu Waya Adamu Itu Di pertama Itu ada Ya Yang dibaca Panjang Yaitu adalah Bacaan Mat Mat Apa Pak Namanya Jaiz Mungkin Mbak Ya Mas Jaiz Kak Jaiz Apa Terus Yang kedua Itu Mat B I Itu I Yang Amat B I Terus Anta Itu Menunjukkan Bertemu Tak Berarti Bacaan Iva Terus Yang kun sebelumnya itu Bacaan Idhar non sukun bertemu Hamzah Sojukal janada Fakula Lanya itu Juga matobi'i In haisu non sukun bertemu Ha itu bacaan Idhar Oke Itu sama dengan yang Depan Matobi'i Bacaan matapa Minadho limin itu Donya itu Donya itu juga Matobi'i itu Limin Matarid li sukun Itu minadho limin Matarid li sukun Matobi'i yang dibaca Itu namanya Matarid li sukun Itu pak ya Kemudian Coba Baca ini Kelihatan pak Ya Nomor satu Sampai bawahnya Silahkan Nomor satu Satu lima Sampai yang bawahnya Bismillahirrahmanirrahim Wa qal arkabu Fiha Bismillahimajreha Wa mursaha Qalu Ya Abana Malakala Ta'man Ta'man La Yusuf Ahajami'yum Wa rabi'i Amlahum sirkum Fissamawati'i Tuni Bi kitab Fa'ana Awalul abidin Lakinna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa allahu rabbi Alif 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 Cukup Pak Cukup Pak Cukup Pak Ya Pak Nomor satu Nomor satu Baca Apa namanya Pak Tau Yang dimana Majreha Majreha Itu kalau gak salah Saya masih ingat itu Bacaan Imalah Yang dicondongkan Kalau Nomor dua Latak Mana Itu Bacaan apa ya Apa Ingat-ingat lagi Pak Coba sekarang Pak Sam Solati Nanti nama-nama itu Yang Imalah Tashil Ismam Diingat-ingat lagi Coba Pak Sekarang nulis Pak Nulis Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Oke Sudah bagus Pak Bacanya sudah bagus Yang berikutnya Pak Ini Kaitannya dengan RPP yang Pak Sam Sol tulis Pak Sam Sol di RPP itu Menulis tentang KD dan Tujuan pembelajaran Iya Pak Betul Pak ya KD dan indikator Pak Sam Sol menulis Indikatornya ada berapa Pak Indikator ada 3.5 ada 2 Indikator ada 2 Yang satunya 1 Yang tujuannya ada Ada 4 Yang dipecah jadi 2 Tujuan yang mana itu Pak Yang dipecah jadi 2 Itu kan atasnya ada 3 Itu yang Didiskusi Pak Diskusi Diskusi mana Pak Mendiskusikan tata cara Itu tentang hukum Dengan kerja kelompok Tata cara Surat Jumat Ini yang perlu diperhatikan Pak ini kan mempraktekkan Tata cara Surat Jumat Ini mendemaskan Tata cara Surat Jumat Ini nanti Di kelas itu Akan praktek Surat Jumat Atau bagaimana Pak Untuk RPP 1 Saya selalu mempraktekkan Untuk khutbahnya Khutbah di kelas Atau Ini yang Tujuan ketiga Sederhana sekali Pak Dengan Menulis Tata cara Surat Jumat Pengertian Hanya menulis Saja Pak Tidak perlu dipahami Tidak perlu apa Gitu Pak Ya itu yang saya tulis Kayaknya kok Sederhana sekali Hanya bisa menulis Ini untuk Anak kelas Jumat Kelas 4 Kelas 4 kan Sudah bisa menulis Masa RPP nya Hanya menulis Silahkan Di perhatian lagi Hal-hal seperti ini Pak Apakah yang ingin Diharapkan Apakah mengetahui Memahami Atau Menganalisis Atau apa Tata kerjanya Jangan menulis Kalau menulis Itu Konsumsinya Hanya menulis Tata Pengertian Soal Hukumnya Bagaimana Menulis Atau Menyalin Bahasanya Saya ubah Memahami Pak Sebenarnya Saya memahami Ini Terus Yang berikutnya Lagi Pak Coba Dari tujuan ini Pak Samsel Urekan ABCD Apa Ingat Belum Begitu Memahami Itu Audien B Behavior C Condition D Degree Kemudian Yang terakhir Dari saya Pendekatan Scientific Learning Community Learning Community Seperti Apa Pak Membuat Seperti Komunitas Itu Pak Komunitas Masyarakat Contohnya Dalam Pembelajaran Seperti apa Dalam Pembelajaran Kita Buat Kelompok Misalnya Satu Kelas Kami Buat Lima Atau Enam Siswa Perkelompoknya Pak 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 Samson Media PPT Tujuan Menantai Video Apakah Video Ini Masuk Di PPT Atau Video Tersendiri Itu Harus juga jelas Jangan sampai Medianya pakai PPT Tapi ada media lain yang digunakan Video, gambar, atau apa Itu ya Kecuali PPT, karena PPT di pasar itu ada Tentang sholat jumat, enggak, itu persoalannya Itu Pak ya Harus semuanya Sinkron dari awal sampai akhir Itu saja Ujian ini Belajar lagi Pak Gunakan waksa efektif mungkin Untuk belajar membaca modul-modulnya Kalau yang enggak paham silahkan disusulkan Dengan teman-teman Atau kalau enggak paham ya tanya sama yang bisa Iya Pak Mumpung ini pasti Tengah, nanti kalau sudah Tugasnya saya banyak Itu saja Pak Norwanto PSD, saya kembalikan Terima kasih Pak Mas Fidin Samshol Jadi catatan dari Pak Wahidin Tentang Ini ya Proses Tentang pengetahuan Pak ya Halo Pak Halo ya Pak Kalau saya lagi Di pelajari lagi Karena nanti kalau sudah UP Enggak bisa lagi Enggak bisa melihat lagi Nanti bisa lihat ke Google misalnya Tetik aja ABCD dalam tujuan pembelajaran Nanti akan dijelaskan Kemudian TPACK dalam Pembelajaran Itu nanti Akan banyak sekali Artikel di sana Pak Jadi Sama dengan yang di Modul Nanti bisa dilihat Itu Pak ya Termasuk Hots Itu perlu di Terdalam Lagi ya Pak ya Ya Baik Terima kasih Pak Samson Lihat selalu ya Pak Samson Amin Terima kasih Pak Samson Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa